Oke guys, jadi skinnya Libai sudah tersedia di server global Ternyata duluan Libai daripada Musashi ya Musashi besok coy Gila, untuk entriesnya GG Wepret ya guys ya Grafisnya sama nggak? Sama yang versi Cina? Sama Nggak ada bedanya coy ya Kita lihat untuk idel animasinya ada apa nggak nih cuy Idel animasinya nggak ada coy Ya untuk skin Libai ya, ini grafis ultra Kalian bakalan dapet skin dengan efek seperti ini Ada animasi jalannya guys ya Ada idel animasinya nggak? Kita coba lihat Ya ini ultra ya guys ya Oke Ada idel animasinya seperti versi Cina Grafisnya beda apa nggak dengan versi Cina? Kita lihat ya, harusnya sama ya Karena engine-nya sama Orang yang bilang engine-nya beda agak aneh tuh Oke Bisa lihat sendiri Grafisnya sama persis dengan versi Cina Ini efek yang kalian dapetin Kalau kalian settingannya ekstrim ya Ultra plus plus Ini ekstrim guys Pasifnya Seperti itu ya Oke, langsung aja kita Coba skill 1 ya Gila bisa lihat sendiri Mantep banget Kalau pas balik Wiss GG Wepret cuy Lihat Skill 1-nya sekeren ini bro Skill 2-nya lebih keren lagi bro Wiss Sangar ya Skill 2-nya cuy Tuh lihat Kok lihat lagi Dengar tuh ya Kalau kalian tuh Skill 2 ada musiknya guys Skill 1 ternyata bro Skill 1 bro Yang ada suara sulingnya bro Oke, kita lihat ultinya bro Wih Bagus banget Cok Ya Lihat ya Gile Efeknya loh GG banget Sumpah Ini kalau disebelah Harganya mungkin ya Setara Soul Vessel Kalian Tonton skin Soul Vessel Tapi mainnya yang Grafis Ultra ya Contohnya ya VJ Gaming gitu Promosi gak apa-apa Lo punya orang Itu pakai grafis Ultra Soul Vessel Bagus banget Juga Untuk efeknya Di MOBA sebelah Tapi Harganya mahal Ya kan Kalau ini Murah meriah Cuy Efeknya GG Banget Cuy Gile Murah meriah Tapi efeknya Mantap Ya kan Yo Coba kita Clear papetnya bro Kita taruh papetnya disini bro Buat Apa namanya Buat Lihat ultinya Lebih jelas lagi bro GG gak Bagus banget Ini adalah grafis Ultra Atau ekstrim ya Soalnya Ultra plus plus ini Untuk recallnya Waduh Ketutupan lagi Ketutupan ini Tapi gak apa-apa lah ya Keren banget Cuy Efeknya bro Mantep banget bro Sumpah GG web rate Kita coba lihat Kalau grafisnya Low guys Sekarang ya Ini Ultra Langsung kita coba low Kira-kira Grafis yang didapetin Di skin Libai Kalau kalian Speknya Spek Bukan spek gaming ya Saya gak mau Nyebut yang kentang Tapi bukan spek gaming Gitu lah ya Intinya ya Bisa lihat sendiri Untuk efek Basic attacknya Tipis sih Tapi cukup Cukup lah ya Cukup tebel Tapi tipis Tapi cukup tebel Ya Ya standar lah ya Dan ini gak ada efek Percikan-percikannya Gitu guys Skill satunya Masih oke Masih kelihatan Gitu lah ya Bisa lihat sendiri Masih kelihatan tebel Tapi cuman Efek-efek Percikan-percikannya Dihapus Dibuang Mungkin emang Biar gak terlalu Nge-lag juga kan Oke skill 2 nya cuy Skill 2 nya Gak ada Gambar-gambar Pohon-pohonnya Tapi masih ada Efek-efek Kayak Tinta-tinta Ano ya Terbang Berterbangan ya Lihat Efek tinta cuy ya Masih oke lah Masih lumayan lah ya Kalau kalian tuh grafiknya Lo masih lumayan oke Coba saya mau Pake ultimate nya guys Ultimate nya masih tebel cuy ya Ultimate nya tuh masih tebel cuy Ternyata cuy Worth it lah Kalau Walaupun kalian tuh pake Se grafik lo Masih oke Ya Masih oke banget bro Sumpah masih oke banget bro Tapi efek-efek Percikan-percikannya Dihapus ya Emang gak Oke seperti itu ya Untuk recall nya Oh untuk recall nya Masih cukup mirip Walaupun ya Efeknya emang di Nerf Tapi it's oke lah Ini Grafisnya Grafis low Ya kan To the point aja Grafis low seperti ini cuy Ini dia Untuk ideal animasinya Sama aja Kita akan review Efeknya aja guys Ini untuk kalian Di nomor 3 ya Ini grafis Nomor 3 cuy Ya ini kalau Misalnya kalian tuh Di nomor 3 Yang pertama tadi Di nomor 7 Atau custom ya Custom itu Ada settingan yang Gak ada di settingan Yang lainnya Jadi kita harus Enable sendiri Di nomor 7 itu Saya sebut si Extreme Grafis Ya Nomor 5 itu Ultra Nomor 6 ultimate Nomor 7 itu Extreme ya Nomor 3 Kita bakalan review Di nomor 1 Nomor 3 Sama nomor 7 Yang extreme Sekalian langsung ya Ini dia Untuk basic attack nya Udah mulai Ada efek-efek Cahaya-cahaya Dan Walaupun percikannya Gak terlalu Tebel ya Di nomor 3 ya Tapi udah Ini udah enak Juga diliat Sebenernya Nomor 3 bro Mungkin Kalau pas Editing Nanti gak terlalu Kelihatan Tapi efeknya Kelihatan banget ya Tekstur-teksturnya Di nomor 3 ini Juga Cukup buram Tekstur batunya Terutama Cukup buram Sama tanahnya ya Skill 2 nya Seperti ini Cukup buram Ada efek gunungnya Tuh Lihat Oke Skill 1 nya Cukup buram Mirip-mirip Sama nomor 1 Tapi disini Lebih Ada percikannya Cukup Skill 2 nya Cukup buram Seperti itu Basic attack nya Seperti tadi kan Udah Tunjukin ya Langsung aja kita To the point Langsung ke ultimate nya Cui Oke Lumayan keren Cukup beda dengan Yang pertama ya Walaupun gak terlalu Beda banget Sebenernya guys Nah Seperti itu guys Kalau Ini grafis nya Aku anggap ya Ini hike ya Karena emang Tulisannya gitu ya Nomor 3 itu hike Nomor 4 itu Ultra Eh Nomor Iya bener Nomor 3 itu medium Nomor 2 juga medium Ya semi-semi hike lah Nomor 3 lah Rata-rata Kalau misalnya HP-HP yang Bukan gaming banget Biasanya di nomor 3 Lebih enaknya Atau nomor 4 Nomor 3 Nomor 3 kalau menurutku Nomor 5 itu UHD Tulisannya jadi Ultra Nomor 6 itu ultimate Ini medium Semi-semi hike gitu ya Seperti ini bro Lumayan oke Bener-bener Masih worth it Kalau kalian tuh Pengen beli skin ini Walaupun HP-nya Gak terlalu bagus Tapi Masih cocok Buat beli skin ini Karena bagus Nomor 3 lah ya Paling Paling enak tuh nomor 3 ya Nomor 1 Nomor 2 itu kayak Hampir gak ada bedanya Cuy Di nomor 3 mulai beda Mulai lumayan oke Mulai worth it Untuk Maka skin-skin Di Honor of King Nika Maka skin- tunes